Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kembali lagi teman-teman bersama aku Anissa Dan senang sekali hari ini sudah memasuki lesson yang ke-6 Dan kita masih akan membahas tentang pendudukan Belanda di Indonesia Nah, teman-teman hari ini kita akan membahas tentang kebijakan baru lagi Jadi kalau di lesson sebelumnya sudah dijelaskan Kalau kita itu menghadapi yang namanya sistem tanam paksa Nah, setelah sistem tersebut itu mendapat banyak kritikan Akhirnya kan diganti nih teman-teman dengan sistem yang baru Nah, sistem yang baru ini adalah kebijakan pintu terbuka Nah, sebetulnya seperti apa sih kebijakan pintu terbuka ini? Kita langsung akan membahasnya di lesson hari ini Jadi teman-teman kenapa sih sebetulnya sistem pintu terbuka ini bisa muncul Jadi awalnya di tahun 1850 itu kan politik Belanda dimenangkan oleh partai liberal Dan menyebabkan sistem pemerintahan Belanda itu ganti teman-teman jadi sistem liberalis Nah, karena sistem ini tidak bisa lepas dari yang namanya pemilik-pemilik modal Atau orang-orang yang menanamkan atau invest uangnya itu pada beberapa usaha Nah, maka perekonomiannya ini digerakkan dengan sistem kapitalisme teman-teman Nah, ditambah dengan pengaruh juga dari revolusi industri Jadi karena revolusi industri itu kan namanya teknologi lagi berkembang-berkembangnya Mesin-mesin banyak diciptakan Nah, akhirnya karena orang-orang yang menanam modal ini banyak Lalu dari teknologinya juga lagi naik Nah, akhirnya sistem-sistem perekonomiannya itu jadi berubah teman-teman Jadi mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dan lebih lagi Nah, terus pada penerapan ini teman-teman Sistem ini jadi pabrik-pabrik yang baru nih milik-milik swasta Itu mulai menjamur akhirnya di Indonesia pada saat sistem pintu terbuka ini Nah, dampak dari penerapan pintu terbuka ini Menjadikan Belanda ini jadi semakin makmur dan penderitaan bagi rakyat Indonesia Jadi tetap aja yang untung itu Belanda yang menerita akhirnya tetap aja rakyat Indonesia pada saat itu Walaupun sudah berganti sistem sampai ini yang ketiga gitu ya Nah, jadi pada waktu itu yang namanya sistem penerapan pintu terbuka ini Banyak menirikan pabrik-pabrik Nah, contohnya kayak pabrik tembakau di Delhi, Besuki, dan Kediri Terus pabrik tebu di Batavia dan Semarang Pabrik Kina di Jawa Barat Dan pabrik Teh di Jawa Barat dan Sumatra Nah, itu adalah beberapa pabrik-pabrik yang memang dibangun pada saat itu Karena di Eropa sana juga lagi mengalami revolusi industri ya teman-teman Kemudian pada saat sistem ini diberlakuan juga Terjadi yang namanya eksploitasi manusia Jadi, pengerahan manusia dengan tipu daya, peraksaan, ketidakadilan Serta kesewenang-wenangan yang dialami rakyat Indonesia Di perkebunan milik Belanda dan swasta asing pada saat itu Nah, pada masa ini muncul yang disebut namanya kuli atau buru Dan order number atau pemilik perkebunan Nah, dalam menerapkan eksploitasi manusianya ini Belanda itu memperlakukan aturan kuli ordo nanti Yang menjamin pemilik perkebunan dapat memperoleh, mempekerjakan Serta mempertahankan kuli di perkebunan mereka sesuai dengan kebutuhan Nah, tapi karena dari awal orientasinya sudah kapitalis Jadinya segala hal dilakukan yang penting keuntungannya banyak Tapi tidak diperdulikan dari sisi kemanusiaannya gitu Jadi, yang namanya manusia itu memang dipaksa untuk bekerja aja terus pada waktu itu Nah, selanjutnya para peribumi ini juga diwajibkan bekerja dari mulai pagi sampai sore Dengan tugasnya itu membuka lahan Jadi, yang lahan-lahan tadi belum jadi lahan pertanian Mereka harus buka lahan lagi gitu Nah, mereka juga diberi upah dan makan Tapi, tempat tinggal yang dikasih itu kurang layak banget Jadi, jauh banget dari layak Nah, rakyat Jawa juga ada yang dipekerjakan nih sampai ke luar negeri Sampai ke Suriname, ke Guyana Tapi, tidak sedikit dari mereka ini akhirnya melarikan diri Karena memang tidak tahan sama sistem-sistem yang ditetapkan tersebut Nah, karena hal itu juga akhirnya Belanda ini membuat aturan yang namanya ponal sakti Jadi, ada hukuman bagi para pekerja yang melarikan diri di tengah pekerjaannya gitu Dan melarikan diri itu didenda gitu pada waktu itu Terus, bisa juga disekap, ditelanjangi Dan bisa juga diberikan hukuman berupa kerja paksa tanpa diupah gitu Jadi, tanpa diberikan upah hingga sampai ke pembunuhan Jadi, memang betul-betul sulit banget pada waktu itu kehidupan rakyat Indonesia Jadi, sudah bekerja juga tidak dihargai Tapi, lari juga tetap dikejar Dan, kalau ketangkep ya dikasih namanya hukuman gitu sama mereka Nah, kemudian selain eksploitasi dari manusianya sendiri Mereka juga mengeksploitasi agraria Jadi, eksploitasinya ini memaksimalkan penggunaan lahan-lahan yang produktif di Indonesia Dengan memperlakukan pembukaan lahan kosong Untuk perkembungan dan pertambangan yang dikerjakan oleh rakyat Indonesia Jadi, harus dibuka lahan gitu Jadi, mereka jadikan lahan-lahan yang sudah dibuka itu jadi lahan pertanian Nah, tanah-tanah yang dimaksud tadi itu dibagi menjadi tiga teman-teman Yang pertama itu tanah yang dikuasai langsung Atau bumi narawita Ada juga tanah hadiah dan tanah mancanegara yang dikuasai bupati Jadi, tanah-tanah ini dibagi-bagi lagi gitu teman-teman Tapi, tentunya ujung-ujungnya memang untuk pertanian dan hasilnya diberikan kepada Belanda lagi teman-teman Nah, itu teman-teman untuk kisah dari sistem baru Yaitu sistem pintu terbuka Nah, bagaimana ini kelanjutannya setelah sistem terbuka ini Apakah dibubarkan atau ada sistem baru lagi Atau seperti apa Nah, kita akan mengikuti rasan selanjutnya teman-teman untuk mengetahui kisahnya Jadi, jangan sampai ketinggalan Sampai berjumpa kembali teman-teman di rasan selanjutnya Terima kasih